Salafi wahabi bukan ahlus sunnah wal Golongan mana? Salafi wahabi ini kata para guru-guru kita Ulama-ulama kita menganggap wahabi bagian dari golongan khawarij Mengapa bagian dari golongan khawarij? Karena wahabi ini mengkafirkan umat islam di luar golongannya Dan menghalalkan membunuh umat islam di luar kelompoknya Itu wahabi Wahabi itu saudara dibagi dua Ada wahabi yang ori ada wahabi yang kawai Bedanya apa? Wahabi itu kalau yang ori tindakannya seperti isis Langsung main bunuh main bom pada orang Itu yang ori Kalau wahabi gak sampai membunuh orang Itu berarti wahabi kawi-kawi Artinya dia belum mengamalkan tauhid tiga wahabi Rububia uluhia asma'wasifat secara kafah Wahabinya belum kafah itu Masih wahabi kawi-kawi Lihat betapa ilmiahnya dakwah sunnah ini Betapa ilmiahnya pendidikan yang diberikan oleh ulamak salaf Oleh ulamak sunnah kepada kaum muslimin Tidaklah mereka mengeluarkan suatu statement yang berkaitan dengan agama Melainkan mereka menyebutkan dalilnya Melainkan berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadith Dan tentunya cabang dari itu adalah ijimah kias yang sahih dengan pemahaman mereka para salaf Mereka tidak pernah mendokma kita tanpa dalil Mereka berkata haram ini dalilnya Berkata wajib ini dalilnya Berkata sunnah ini dalilnya Berkata makruh ini dalilnya Da'wah yang ilmiah Maka benar apa yang dikatakan oleh sebagian para ulamak bahwa Apabila orang-orang yang membenci dakwah sunnah ini Karena ketidaktahuan Atau karena provokasi sebagian orang terhadapnya Jika dia mau berusaha menilai, mencari, mempelajari Apa yang ada di dalam dakwah sunnah ini Dengan hatinya yang ikhlas Dengan hati yang bersih dari hasad Dari buruk sangka Dari kotoran-kotoran lainnya Melainkan dia akan mengetahui Akan kebenaran Ya dakwah sunnah yang berdasarkan Di atas Al-Quran Yang berdasarkan Al-Quran Dan sunnah Ijumah Qiyas yang sahih Dengan pemahaman mereka para salaf Dan dakwah sunnah ini adalah dakwah yang jelas Ya Sungguh Tidak ada sesuatu Yang diharamkan Oleh para pendakwah sunnah ini Kecuali sesuatu itu memang telah diharamkan oleh Al-Quran Dan As-sunnah Ya Dakwah sunnah ini Yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya Para tabi'in Tabi'u tabi'in Serta ulama Islam Yang datang setelahnya Tidaklah mewajibkan sesuatu kepada umat Islam Kecuali sesuatu itu Adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Al-Quran Dan As-sunnah Oleh karena itu Saya ingin Berkata Kepada orang-orang yang suka Memberikan Fitnah kepada dakwah sunnah ini Yang menuduh dakwah sunnah ini adalah dakwah yang radikal Bahwa dakwah sunnah ini adalah dakwah yang ekstrim Bahwa dakwah sunnah ini adalah dakwah yang memecah belahkan Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala Hendaknya engkau takut kepada Allah Hendaknya engkau banyak mengingat kematian Hendaknya engkau mengingat firman Allah Jalla wa'ala Dan kepada orang yang mendengar tentang dakwah Bahwa dakwah sunnah ini adalah dakwah yang memecah belah Manusia dakwah yang radikal Dakwah yang ekstrim Atau dituding dengan dakwah wahabi dan yang semisal dengannya Coba engkau pelajari Kaji dengan baik Dengan hati yang jujur Dengan hati yang ikhlas Sembari memohon hidayah kepada Allah Jalla wa'ala Kumpulkan video ustad-ustad yang dikatakan wahabi Kumpulkan tulisan-tulisan ustad-ustad yang dikatakan oleh sebagian orang mereka wahabi Ustad yang ekstrim Ustad memecah belah umat Hadiri kajiannya Dengar Simak Kemudian nilai Adakah Di dalamnya Ajaran yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim Yang bertentangan dengan hadith-hadith Nabi SAW Yang merupakan standar kebenaran di dalam Islam ini Yang merupakan Landasan hukum bagi umat Islam ini Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman Fa'inta naza'atum fi syai'in faruduhu ila Allahi wal-rasul Ingkuntum tu'minuna billahi wal-yaumil akhir Dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila Jika kalian berselisih dalam suatu perkara Maka kembalikanlah kepada Al-Quranul Karim Dan kepada sunnah Rasulullah SAW Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Dan yang demikian itu merupakan solusi Dan jalan keluar terbaik dari Allah Jalla wa'ala untuk kalian Allah Jalla wa'ala tidak pernah menjadikan Sesuatu atau pegangan mayoritas manusia Sebagai standar kebenaran Dan bahawa yang menyelisihinya Sebagai kesesatan Allah Jalla wa'ala juga Tidak pernah menjadikan adat istiadat Suatu tempat Sebagai standar kebenaran Dan bahawa yang menyelisihinya Adalah sesuatu yang sesat Hanyalah Al-Quranul Karim Dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih Dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW Cabang dari itu adalah Ijma' seluruh ulama Islam Atau qiyas yang muktabar Sebagai standar Standardisasi kebenaran umat Islam Dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ini Maka dihukumi sesat dan salah Apabila kita memiliki prinsip yang seperti itu Maka tentunya kita akan mendapatkan hidayah Dan akan bijak di dalam bersikap Terima kasih telah menonton!